Assalamualaikum pemirsa Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya merawat STB dari pertama kita beli STB Supaya nantinya awet dan tidak cepat rusak Untuk cara yang pertama adalah dengan merawat hardwarenya Yaitu dengan memodifikasi komponen terutama elko dan juga memasang kipas angin di STB Sementara untuk cara kedua dengan merawat softwarenya Yaitu dengan mereset ulang pabrik setidaknya setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali Oke langsung saja untuk cara yang pertama Kita akan memodifikasi elko nya dan juga memasang kipas angin Untuk video nanti saya skip saja ya Tidak terlalu detail karena akan memakan waktu lama di videonya Ini posisi masih segel Karena baru beli Kita lihat untuk mesin lubi seperti ini Berbeda dengan metrik Elko yang kita ganti adalah elko ini ya Ini adalah elko output 5V tegangan utamanya Disini nilainya 1000uF 16V Nanti kita ganti dengan elko ini Ini adalah elko original merek rubicon Nilainya 2200uF 16V Dan ini bodinya lebih besar Karena ini keluaran terdahulu Tidak seperti elko keluaran sekarang Oke langsung kita ganti ini dulu Fungsi mengganti elko ini adalah supaya regulator atau power supply 5V nya lebih stabil ya Karena tegangan 5V ini dibagi ke berbagai macam blok Dari blok 1,2, 1,8 dan 3,3V Serta jika kita memanfaatkan port USB nya Ini juga mengambil dari tegangan elko ini Tegangan 5V Baik alat berupa dangle wifi Ataupun alat-alat yang lainnya yang mengambil dari port USB Bisa kipas angin Bisa flash disk dan lain-lain Ini semua adalah terhubung ke tegangan 5V utama ini Maka dari itu jika kapasitas elko ini lebih besar Dan elko nya kualitasnya lebih baik Maka STB otomatis akan lebih awet Karena untuk tegangan 5V ini juga dibagikan ke penguat RF ini ya Oleh karena itu elko ini sangat penting Oke setelah kita pasang elko nya Kita tambahkan sebuah dioda 1A Ini nomor nya bisa 4001, 4002, 4005, ataupun 4007 Ini kita pasang seperti ini ya Ini di tegangan 5V nya setelah dioda Kita solder dulu Ini yang ada garis nya di bagian atas Yang tidak ada garis nya yang tersambung Seperti ini ya Kita lihat Ini nanti dapat kabel merah dari kipas anginnya Sementara yang hitam ke ground Bebas di cari ground yang mana Oke dan untuk pemasangan kipas seperti ini Saya pasang di bagian samping sebelah kanan ini ya Dan meniupnya ke dalam STB Atau ke bawah anginnya Karena berfungsi untuk meningginkan IC chipset ini Dan juga IC oscillator atau penguat RF di dalam sini Maka dari itu tutupnya kita hilangkan Kita lihat di dalam ada IC kecil Ini juga sangat panas ya Selain chipset Yang panas adalah IC penguat RF ini Maka dari itu pemasangan kipas harus di sebelah sini Supaya langsung udara atau anginnya Mendinginkan IC ini keduanya Dan untuk kisi-kisi udara kita perlebar Ini kita potong dengan menggunakan tang potong Tepat di bawah kipasnya ini ya Sementara untuk pemasangan tegangannya Yang kabel merah atau positif Di dioda yang tadi kita pasang Yang hitam groundnya Terserah mau kemana Yang penting posisinya ground Ini kebetulan saya pasang di sini Ada tulisan GND Boleh juga dipasang di bodi ini Untuk kabel negatif atau hitamnya Bisa di sini juga Oke untuk perawatan hardware Atau komponen dan mesin STB Seperti ini ya Caranya dengan memodifikasi elko Dan juga dipasang kipas angin Kita lanjutkan di cara yang kedua Yaitu dengan merawat softwarenya Kita skip dulu videonya Dan selanjutnya Untuk cara merawat STB yang kedua Adalah dengan merawat softwarenya Caranya dengan melakukan setelan ulang pabrik Atau kembali ke setelan pabrik Kita colokan dulu untuk STBnya Untuk antena Kalau saya tidak dipasang dulu ya Nanti kalau sudah melakukan pencarian channel Baru kita pasang antenanya Kita colokan dulu STBnya Seperti biasa Sebelum masuk channel Kita masuk ke menu dulu Setelah keluar menu Kita cari di sistem ya Untuk lubi ini sistem di sini Tekan OK Di sini ada tulisan setelan ulang pabrik Kita arahkan ke sini Oke langsung Kita tekan OK Seperti biasa kita disuruh memasukkan sandi Untuk semua STB Sandinya biasanya 0 0 0 0 0 0 0 0 sebanyak 6 kali ya Oke kita tekan OK Sedang mereset Dan kita tunggu Dan keluar seperti ini Sebelum pencarian Kita pasang dulu antenanya Ini tujuan melepas antena Bila terjadi STB yang hang ya Biasanya kalau sudah dipakai lama Hang Kita lepas dulu antenanya Baru dilakukan setelan ulang pabrik Ini adalah posisi pencarian Pencarian saluran Kalau perlu kita isi kode pos ya Ini mengisi kode pos Tidak berpengaruh ke pencarian ya Tidak berpengaruh ke channelnya Mau banyak atau sedikit Itu tidak berpengaruh di kode posnya Untuk daya antenanya mati ya Kecuali menggunakan antena yang aktif Seperti di Venus Cabai Rawit aktif itu Bisa dihidupkan Namun kalau antena biasa Itu sebaiknya daya antena mati Mode pencarian di PPT2 Jangan salah Oke kita langsung ke pencarian saluran Kita tekan OK Oke sudah selesai Seperti itu caranya ya Untuk perawatan STB dari pertama beli Yang kita lakukan pertama dengan memodifikasi hardwarenya Terutama elko tegangan utama 5 voltnya Dan juga dengan memasang kipas angin Sementara untuk perawatan softwarenya Kita lakukan setelan ulang pabrik Setidaknya dilakukan 3 bulan sekali Bagi yang sibuk Dan jika pemeriksa semuanya sempat Dilakukan sebulan sekali Tidak apa-apa Itu fungsinya untuk merefresh memorinya ya Supaya lebih fresh Dan kinerjanya tidak hang Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!